Kepolisian Polresta Jambi menetapkan 5 orang tersangka kasus perundukan seorang siswi di Jambi. Namun kelima orang tersebut tidak ditahan dikarenakan basi di bawah umur. Akan tetapi kelimanya harus melaksanakan wajib lapor. Sempat viral dan beredar di media sosial beberapa waktu lalu, video perundukan terhadap seorang siswi di Jambi. Banyak masyarakat yang menyoroti tindakan para pelaku. Hal tersebut dikarenakan korban mengalami tindakan kekerasan, dipukul hingga disundutkan api rokok ke wajahnya. Kini pihak kepolisian Polresta Jambi menetapkan 5 orang pelaku perundukan tersebut sebagai tersangka pada Rabu 2 Oktober 2024. Kani PPA Satres Krim Polresta Jambi, Ibdahlu Perapa Pratiwi, melalui telepon menyampaikan, kelima orang pelaku perundukan tersebut ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan peratnya masing-masing, baik yang melakukan perundukan, yang merekam video, hingga yang mengolok-ngolok korban. Ibdahlu juga menyampaikan, meski ditetapkan sebagai tersangka, kelima orang pelaku tersebut tidak ditahan. Hal tersebut dikarenakan pelaku masih di bawah umur. Walaupun demikian, kelima orang pelaku tersebut dikenakan wajib lapor. Harry Zulkifli, Jek TV, melaporkan.